Nanti kita bisa fokus di mana. Terus, ini di level provinsi saya lewat saja. Terus, terus, nah pokok-pokok permen. Terus, jadi ada 5 hal yang dilatur di dalam permen. Yang pertama, tata cara penyusunan, proyek prioritas, dan rencana input prioritas. Tata cara pengusulan, output prioritas. Yang ketiga, tata cara penyusunan, output prioritas. Yang keempat, tata cara penetapan proyek prioritas. Yang kelima, tata cara pemantauan dan evaluasi proyek prioritas. Jadi, permen Kepala Bapak Nas tentang proyek prioritas ini mengatur 5 hal itu. Nanti semua sudah dipetakan oleh Pak Lendi dan Pak Bersah. Kemudian masuk ke dalam sistem. Sehingga nanti tugas kita adalah bagaimana menerapkan penekatan teknokratifnya, hitung-hitungannya. Jadi, analisis yang akan mendasarkan kepada kapasitas kita sebagai perencana, terutama di dalam memilih output prioritas berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan sosial, pertimbangan seberdaya lingkungan, kelembagaan, dan sebagainya. Terus, sedikit. Nah, ini nanti dilakukan Pak Lendi. Karena sudah ada kumpulnya dua, luar biasa beliau. Jadi, dan sehingga situasi kita adalah bagajan luar biasa,